Intro Jangan lupa like, share, dan subscribe فَإِنَّ هَذَا مِنَ التَّمَصُّلِ الْجَائِسِ كَمَا فِي قِصَّةِ الْعَبَّاسِ وَأُمَرِ وَالنَّبِيُّ أَقَرَّ الرَّجُّلَ عَلَى طَلَبِهِ فِي الْإِسْتِسْقَاءِ وَالْإِسْتِسْحَاءِ وَأَجَابَهُ عَلَى مَا طَلَبَهُ مِنْهُ أَمَدْ تَوَسُلِ الْمَمْنُوْ فَهُوَا تَوَسُلْ بِجَهِ الْمَخْلُوبِ أَوْ بِمَنْزِلَتِهِ فَهَذَا غَيْرُ مَشْرُوْءٍ وَهُوَا مِنَ الْإِعْتِدَائِ بِدْدُعَ diperbolehkannya seseorang itu minta doa kepada orang soleh yang masih hidup misal kita mendatangi seseorang yang kita anggap soleh minta doa itu diperbolehkan sebagaimana kasus tadi seorang laki-laki minta kepada Rasulullah untuk berdoa فَإِنَّهَا يَا karena yang demikian ini مِنَتْ تَوَسُلِ الْجَاِزِ diantara تَوَسُل تَوَسُل itu meminta kepada Allah SWT sesuatu dengan perantara amal soleh kita itu namanya تَوَسُل dengan perantara tertentu bisa amal soleh bisa dengan orang lain itu namanya تَوَسُل kama fikir sati abbas wa umar sebagaimana kisah yang terjadi antara abbas bin abdul mutolib dengan umar bin khotob di hadis setelah ini kita akan cerita tentang di masa umar bin khotob ketika umar bin khotob jadi khalifah terjadi kemarau panjang maka umar mendatangi abbas bin abdul mutolib wahai abbas dahulu kami mendatangi rasulullah mendatangi rasulullah untuk minta hujan kemudian hari ini kami mendatangi engkau agar engkau berdoa kepada Allah agar turun hujan itu ceritanya begitu nanti kita bahas di hadis berikutnya dalam kasus itu orang tadi meminta hujan dan meminta untuk menghentikan hujan dan Allah s.w.t memberikan hijabah amat tawasul memnu' ada pun tawasul yang dilarang adalah tawasul dengan kedudukan pangkat makhluk kedudukan makhluk di sisi Allah s.a. awbimang zilatihi wahadza ghairu masyru' ini adalah doa atau tawasul yang tidak disyariatkan wawaminal i'atida'i bidu'a ini adalah sikap berlebih-lebihan melampaui batas dalam berdoa kepada Allah s.a.w.t nah bapak ibu tadi ada singgungan sedikit ketika rasulullah diminta untuk berdoa rasulullah mengangkat kedua tangan pertanyaannya adalah kapan doa kita berdoa mengangkat tangan dan kapan kita berdoa tanpa mengangkat tangan jawabannya bahwa salah satu diantara pendapat para ulama yang berkaitan dengan mengangkat tangan ketika berdoa bahwa berdoa disunahkan mengangkat kedua tangan yang kedua kapan kita mengangkat tangan ketika berdoa dan kapan tidak mengangkat tangan ketika berdoa maka maka seh soleh al-saimin ibn al-saimin itu membagi doa itu menjadi dua jadi doa itu ada dua jenis pak satu doa ul-ibadah doa yang merupakan doa itu ibadah harian setiap kali setiap hari kan kita berdoa misal mau masuk masuk di sini berdoa mau keluar rumah berdoa mau naik kendaraan mau pergi mau safar apapun aktivitas harian itu namanya doa ibadah dan doa ibadah itu tidak disyariatkan untuk mengangkat tangan contoh jenis kan bercermin atau jenis kan keluar rumah kan yuk bismillah kan tidak begitu kenapa karena itu dua harian yang setiap hari kita lakukan itu tidak perlu mengangkat kedua tangan misalnya keluar dari wc tidak perlu diangkat tangan tidak perlu mengangkat kedua tangan kenapa karena itu doa ibadah doa yang kita baca tiap hari bismillah tidak perlu mengangkat kedua tangan nah terus kapan doa kita ini mengangkat kedua tangan yaitu jenis doa yang kedua namanya doa permintaan jadi kalau kita doa itu isinya permintaan ya kita angkat kedua tangan Allahumma khisna Allahumma sayyiban nafi'an Allahumma sayyiban nam ya Allah berikanlah hujan yang bermanfaat itu Allahumma sayyiban nafi'an doa yang isinya permintaan itu maka kita disyariatkan untuk mengangkat kedua tangan jadi itu apa namanya rumusan sederhananya rumusan sederhananya nomor tujuh hadis ini memberikan penjelasan kepada kita tentang ditetapkannya sebab akibat berarti di dunia ini itu berlaku hukum sebab akibat contoh fa'ina ingkito isubul jalan yang rusak ingkito isubul itu jalan yang rusak maksudnya apa karena lama tidak hujan hewan-hewan itu kalau lewat itu biasanya makan tanaman-tanaman yang ada di pinggir jalan karena lama tidak hujan tanaman-tanaman itu garing jadi jadi jalan di dunia ini 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 itu yang kita sebul walakul bilat rusak bumi mulai rusak kenapa? karena tidak ada air walamwalumin hayawanin dan harta benda baik itu dari hewan-hewan atau tanaman-tanaman berarti hadis ini menunjukkan bahwa di dunia ini ada hukum sebab akibat di dunia ini